What's up XYZ? Kembali lagi dengan Abigail, dan berikut adalah XYZ Updates. Nama saya Abigail Christy Putri, dan saya ingin mengutakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Aku terlahir dengan kaki kiri dan kaki kanan yang berbeda panjang, di mana kaki kanan aku lebih pendek daripada kaki kirinya. Nah, di tahun 2014, akhirnya satu keluarga dan aku memutuskan untuk melakukan operasi di Singapura, di mana kaki kanan aku dipasang pen untuk menanjangkan kakinya, dan aku harus mengalami operasi lebih dari 3 kali. Tapi, waktu tahun 2017, ternyata kaki aku mengalami komplikasi, yaitu komplikasinya itu infeksi tulang. Nah, infeksi tulang ini tuh kalau kata dokter, tidak mungkin bisa disembuhin. Jadi, kalau udah kena infeksi tulang, pasti akan terjadi berulang-ulang kembali, dan harus ngelakuin operasi lagi. Jadi, infeksi yang saya alamin itu, waktu itu gejalanya saya ngalamin kemerah-merahan, terus bengkak, sampai demam tinggi, yang mengganggu aktivitas keseharian aku. Dan, waktu itu, akhirnya dari kurun waktu 6 bulan, aku harus operasi lebih dari 4 kali, bolak-balik ke Singapura, tanpa ada jawaban dari dokter, gimana cara ngatasinnya. Nah, sampai suatu saat, di operasi yang terakhir, aku mulai ngalamin yang namanya rasa putus asa, dan ingin menyerah. Begitu juga dengan keluarga aku, ngerasain yang namanya berada di jalan buntu, dan gak ada solusinya lagi. Sampai suatu saat, papi diingetin sama Tuhan, tentang kisah Yusuf, dimana Yusuf itu harus ngalamin proses yang sangat ribet, dan sangat gak tahu harus kemana, tapi sebenarnya dia udah dikasih visi yang besar dari Tuhan, dan proses itu gunanya untuk mengenapi visi yang ada di hidup dia. Sampai suatu saat, akhirnya sekeluarga aku memutuskan kalau aku harus keluar dari OPNAM, dan kita gak mau lagi ngambil obat-obatan, antibiotik, apapun dari dokter, tapi kita cuma mengandalkan berdoa sama Tuhan. Nah, jadi setiap hari, setiap malam, aku dan keluarga aku berdoa untuk menjizat, supaya akhirnya aku itu sembuh total dari infeksinya. Saat itu, selama lagi doa sepakat bersama-sama, setiap kali ada intimidasi, pasti keluarga aku saling menguatkan. Nah, sampai suatu saat, mulai lagi timbul yang namanya gejala infeksi. Ada lagi bengkak, kemerah-merahan, demam lagi, aku sampai susah jalan, dan kita semua mulai panik. Dan pada waktu kita lagi berdoa sepakat, mami saya diberikan hikmat untuk jangan dulu berangkat ke Singapura, tapi kita tes darah dulu di Indonesia. Dan waktu tes darah, hasil lab menunjukkan bahwa infeksi saya sudah membaik. Dan hal ini memicu kami untuk semakin beriman dan berkobar, mendoakan kesembuhan total untuk kaki saya. Dan puji Tuhan, hasil tes darah yang terakhir, menunjukkan kalau saya sudah sembuh total dari infeksi tersebut. Lewat proses ini, saya belajar untuk tidak lagi khawatir dalam setiap musim kehidupan saya. Dan saya juga bersyukur atas keluarga saya yang selalu memberikan pedoman iman, dan saya percaya tidak ada situasi yang tidak bisa kami lalui jika kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih telah menonton! Yesus Kristus Tuhan dan kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Keluarga adalah sebenarnya gereja kecil yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Salah satu untuk mencapai pertumbuhan ke Dewasa Rohani kita melalui ibadah keluarga, yang disebut dengan istilah membangun mesbah doa dalam keluarga yang takut akan Tuhan, yang kuat dalam Tuhan. Kembali beta setuju dan beta bilang bahwa kita perlu bangun hubungan kekeluargaan di dalam gereja. Karena lewat kesehatian, lewat kekeluargaan yang terbentuk, kita akan mendapat satu kesepakatan untuk dapat bersama-sama membangun misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja. Karena bicara mengenai kekeluargaan itu adalah bicara mengenai hubungan. Hubungan adalah sesuatu yang perlu dibina terus-menerus. Dalam kitab Roma 12 dikatakan, ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita berguna bagi sesama kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena gereja yang sesungguhnya bukanlah suatu bangunan ataupun suatu gedung, melainkan satu komunitas di mana kita saling menerima satu sama lain dan saling mengasihi satu sama lain sebagai keluarga. Keluarga adalah tiang penopang dan dasar kebenaran kehidupan dan bahwa pentingnya bergereja. Dan dari esensi gereja adalah keluarga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan lupa hadir di dalam momen spesial home church, yaitu family day. Tanggal 9 November pada jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Di dalam family day ini, Anda dapat bermain games dengan keluarga Anda, tersedia juga food stall dan undian door prize. Biaya registrasi adalah sebesar 20 ribu rupiah per orang. Setelah tanggal 31 Oktober 2019, biaya registrasi akan berubah menjadi 30 ribu per orang. Pendaftaran dapat dilakukan di konten registrasi setelah ibadah raya. Muzik. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!